Dari Jember, aksi nekat bocah asal Kabupaten Jember yang nekat menemui Bupati Lumajang karena bingung biaya sekolah setelah ayah dan kakaknya hilang dalam peristiwa bencana Erupsi Semeru, bantuan yang ditujukan untuk Muhammad Nafid Krishna Ramadan terus mengalir. Bocah yang akrab di Sapa Rama mendapat hadiah kecutan dari Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini, berupa perangkat tablet sebagai serana belajar sekaligus media hiburan dari rasa trauma. Senyum Rama mengembang, begitu membuka bungkusan berisi perangkat tablet yang dikirim Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini. Bocah berusia 10 tahun warga desa Purwosari, kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah mendapat hadiah tersebut. Serah terima, hadiah dilakukan oleh sejumlah petugas utusan kemensos dan disaksikan oleh sejumlah anggota keluarga Rama. Bocah itu pun mengaku senang, terlebih perangkat digital itu sudah lama ia idam-idamkan. Bansostri Risma hari ini sengaja memberikan hadiah tersebut sebagai serana belajar, sekaligus media hiburan untuk menghilangkan trauma bocah bernama lengkap Muhammad Hafidh Krishna Ramadan itu. Kami diamanakan oleh Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan hadiah atau alat untuk sarana belajar untuk korban terdampak dari erupsi gunung Semeru. Nah ini sudah kami serahkan dengan atas nama Amanda. Ya ini mudah-mudahan dengan adanya alat ini ya yang kita sampaikan ke Biyo agar supaya dia lebih giat belajar dan untuk istilahnya hiburan ya, sarana hiburan untuk menghilangkan trauma gitu ya. Jadi mungkin itu. Bocah yang kini masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar itu sempat viral. Lantaran nekat menemui Bupati Lumajang di posko pengungsian erupsi di Desa Penanggal, Kecamatan Candi, Pura Lumajang. Gara-gara bingung biaya sekolah setelah ayah dan kakaknya yakni Hambali dan Faisal hilang dalam peristiwa bencana erupsi gunung Semeru. Sementara itu tim SAR sendiri hanya berhasil menemukan truk pengangkut pasir yang dikemudikan Hambali bersama anaknya di kawasan dusun Kamar Kacang, Kecamatan Candi, Pura. Sementara itu ayah dan anak tersebut hingga kini belum ditemukan. Dari Jumber Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan.